Iya Motivasi mbak untuk menjadi seorang Miss Populer apa sih mbak? Eee... Aku itu pengen dikenal banyak orang Terus aku juga pengen Sebenarnya dari kecil aku itu udah pengen jadi artis Mamaku sempet ikutin aku kayak fashion show Yang anak-anak TK tau kan? Anak-anak itu diikutin Karena emang dari kecil udah ngeliat aku tuh anaknya emang ada ngarah kesana gitu Mamaku juga ngarahin Ya udah terserah kamu selama Itu hal yang baik orang tua support Begitulah Sebelum mengikuti Miss Populer ini pernah mengikuti kompetisi lain gak sih mbak? Untuk menjadi seorang artis gitu mbak? Belum Belum ada baru Miss Populer doang Nah kenapa mbak berani gitu ikutin Miss Populer ini gitu mbak? Karena aku udah pendukung yang penuh dari keluarga ku Support dari teman-temanku dari keluarga ku jadi aku berani Gitu Gak takut mbak sama image popular Miss Populer kan selama ini kan Bentukannya kan seksi segala macam kayak gitu Gitu-gitu Karena image seksi itu gimana ya Itu kan tergantung pribadinya ya Kalo pribadinya mau seksi ya terserah Tapi kalo dia gak mau seksi ya udah Karena aku sendiri gak suka juga yang seksi-seksi gitu Gitu Tapi takut gak sih mbak dengan image orang yang istilahnya kan Image budaya Melayu kan istilahnya yang kalo udah bertambilan seperti itu kan sepertinya gimana gitu Nah mbak merasa takut gak sih dengan adanya komentar miring? Enggak Aku gak pernah peduli dengan komentar orang lain Karena Apa ya Menurut aku gak penting juga Kan yang tau diri kita kan kita Bukan orang lain ya kan Jadi orang mau nganggep apa Terserai Selagi aku ngakuin hal yang positif Dan keluarga ku support aku Teman-teman ku support aku itu gak ada masalah Gitu Nah siapa sih mbak keluarga yang paling mendukung mbak Banget untuk menjadi soal Mamaku dong Mamaku, kakakku Keluarga ku, ibu-ibuku juga Semuanya mendukung penuh Nah pada saat mendengar kabar mbak menang di kompetisi dance ini gimana mbak? Mereka udah gak kaget Karena mereka tau anaknya gimana Oh gitu Pecicilan Gak ada yang bercanda Ya gitu lah Ya mbak Ini kan istilahnya kan dari sini kan mbak akan mengikuti grand final ya bisa dibilang sebetulnya Grand final Popular 2019 mbak ya? Nah ada persiapan khususnya gak sih mbak? Aku harus istirahat Karena kalo aku gak istirahat nih mataku suka bengkak Oh gitu Nah ini tuh jadi kelemahan aku banget Aku harus istirahat cukup Persiapin diri mental Ya pastinya harus lebih cantik Tapi Secara ini maksudnya secara pengetahuan segala macam kayak gitu Ada hal-hal yang ini mbak? Ya pastilah Kan ngedance juga ntar Hmm tetep memperkenalkan seperti itu Gitu Pada saat kompetisi dance ini Siapa sih mbak pesaing paling terberat yang mbak merasakan? Yang juara favorit, Caca Caca, kenapa dia mbak?